Garis Pantai Florida Terancam Oleh Racun Alga Menurut laporan dari Tampa Bay Times, garis pantai florida sedang terancam oleh ganggang alga beracun dan tampaknya semakin memburuk setiap tahun. CNBC melaporkan mekar alga adalah peningkatan pesat populasi alga dalam waktu yang relatif singkat dan dapat terjadi pada sistem air tawar atau air laut. Algal mekar disebabkan oleh melimpahnya nutrisi nitrogen dan fosfor. Nutrisi ini biasanya berasal dari curah hujan dan aliran air buangan. Nutrisi yang dikombinasikan dengan suhu laut, sinar matahari, dan gerakan air dapat bekerja untuk memicu mekar alga. Menurut IPA, alga mekar beracun menyakiti kehidupan laut dengan menghalangi sinar matahari serta menciptakan racun yang melukai ikan kecil dan kerak setelah mereka mengkonsumsinya. Tidak hanya alga yang merusak lingkungan, mereka juga akhirnya menciptakan zona mati di air di mana kehidupan akuatik tidak bisa lagi bertahan karena kekurangan oksigen memaksa kehidupan laut untuk meninggalkan daerah itu atau mati. Iktampa Bayi Tamis melaporkan aktivis lingkungan mendesak pemerintah negara bagian untuk melakukan lebih banyak untuk mengatasi air yang tercemar. Terima kasih telah menonton!